Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah Mudah-mudahan channel ini bisa membawa kita diskusi dengan jernih berimbang Arif Kami sudah bersama dengan Bapak Suyadno Pedro Hadi Nah, Pak Pedro ini kan orang yang lama ya tinggal di kota Semarang Menurut Pak Pedro perkembangan kota ini dari tahun ke tahun seperti apa Pak? Wah luar biasa, hebat sekali Tadinya saling meningkat dan ikut bertanggung jawab semua Baik wali kota yang lama maupun yang baru ini Malah yang baru ini wali kota yang Pak Endi, hebat sekali Tapi juga wali kota yang dulu ada perkembangan naik-naik terus Dan bahkan, maaf ini bukan berat untuk kampanye Pernyataan dan Semarang pembangunannya luar biasa Ini terserang saja perantiannya masyarakat dan sebagainya Biarpun ini masih perlu harus ditingkatkan begitu Tapi perkembangan hebat sekali Saya di Semarang itu mulai tahun 1964 Pak Hebat sekali Tapi memang tidak hanya ini saja Tapi yang dulu-dulu juga ada positifnya dan sebagainya Tapi ini hebat Pak Pedro, apakah karena ini ya Kemudian akhirnya Pak Hendi ini ya Pak Indra Prihadi ini menjadi calon tunggal Tidak ada yang berani untuk menyaingi gitu Pak Nah ini, ini saya kira bagus sekali Partai-partai yang memawas Melu ya boleh kalah Hal misalnya perorangan juga tidak mudah Untuk menjadi calon saja kelewat partai itu Weh, dananya yat-yata loh Pak Mudah dan sebagainya Dan memang untuk biaya Apalagi di era semacam ini Kampanye sendiri juga terbatas Terus terang saja Kampanye lewat apa itu Melai dan sebagainya Tatap muka pun dibatasi dan sebagainya Sehingga kalau tidak terkenal betul Ya nasibnya seperti yang dulu kalah ini Apalagi sekarang Hendi kan tegak naik Dapat macam-macam apa itu Penghargaan Penghargaan untuk semarangnya Dan itu objektif sekali Dan saya terus terang saja Ya monggalah nanti kita lihat lah hasilnya bagaimana Mudah-mudahan Tidak seperti Anggal tiga nanti Entah bagaimana itu Menang Biden Joe Biden Kalau pesenara khusus Komentar Mungkin Pak Pedro kan mengamati Atau bahkan kena langsung Dengan Pak Hendi ini Apa komentar Pak Pedro Mengenai Pak Hendi Ya saya kira Bagus sekali Dia Anu artinya Ada satu Komunikasi yang baik Tidak mengabekan Tidak mengalekan Dan sebagainya Ada perhatian Nek diusul Terus ditanggapi Kalau memang itu Demi Rakyat Semarang Dan sebagainya Jadi kami Apresi sekali Beliau itu Dan mudah-mudahan lah nanti Kodak kosongnya kalah Pak Pedro Ini yang bagian yang paling menarik Untuk saya Karena Pak Pedro kan Apa penerusnya Profesor Suhajiman Yang ramalan-ramalannya Selalu tepat Nah kada-kada Pak Pedro Ini ramalan Untuk Kota Semarang ini Kira-kira Berapa Anggap Pak Hendi Berapa persen Melawan kotak kosong Ini kira-kira Nah ini Kalau Menurut saya Ini Terus terang saja Melawan kotak kosong Itu bisa 70 persen Namun Nah ini namunnya ada Namun Untuk yang Berpartisipasi Datang ke Tempat suara Itu sendiri Targetnya KPU kan 77,7% Apa-apa Begitu Itu Agak berat ya Paling-paling dari Target KPU itu Sekian itu ya Mudah-mudahlah Di atas 50% Yang itu Nyoblos nanti Terus terang saja Dimana ya Kita kan harus disiplin Katanya seluruh di rumah Kadang-kadang kita itu Tidaknya tidak disiplin Tapi Tidak disiplin Tidak konsisten Dan tidak konsekuen Dan ini Merupakan musuh Bebuyutan kita Bangsa ini Ketidak disiplinan Ketidak konsistenan Dan Ketidak konsekuenan Macam-macam itu Mulai dari Wilkada Serentak sendiri Banyak yang mentang loh Pak Dulu Pak Ormas terbesar Itu juga mentang Kemudian juga Kemarin Yang baru ada Wah itu Duti bersama itu Sendiri Dan sebagainya Ya mudah-mudahan Sajalah Apa itu Penambahan pandemi Yang baru itu Makin merosot terus Tapi kemarin itu Kecil sekali itu Hanya 2000 lebih Padahal prediksi saya Prediksi saya itu Tadinya Akhir Oktober ini Kelak-kelak 5000 Ternyata Salah saya Ternyata hanya 3000 lebih sedikit Dan kemarin Malah turun lagi Dari 2000 lebih sedikit Mudah-mudahan itu Benar Bukan Karena disiplinnya Tambah Bukan karena Kurang Apa itu Testingnya Dan sebagainya Baik Pak Pedro Terima kasih Jadi kalau menurut Pak Pedro Kira-kira Bukan sekedar Ramawang Tapi prediksi yang disertai Berbagai pertimbangan Mungkin pengamatan Bahwa untuk Kota Semarang Yang berpartisipasi Sekitar 50% Tetapi kalau Kemungkinan Pasangan Yang di Kita Bisa Mengambil 70% Dari yang datang Saya kira Sekali lagi Terima kasih Pak Pedro Mudah-mudahan Tetap sehat Tetap memberi Saran dan nasihat Pada generasi penerus Assalamualaikum Terima kasih Pak Bamba Luar biasa Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih